Pemain bertahan Persi Bandung dituding menjadi penyebab kekalahan Timnas Indonesia atas Korea Utara. Pemain Persi Bandung yang dituding menjadi penyebab kekalahan Timnas adalah Robby Darwish. Robby Darwish dianggap menjadi biang kero kekalahan Timnas Indonesia atas Korea Utara karena pemain berusia 20 tahun itu terlambat untuk maju. Sehingga pemain Korea Utara yang berhasil menceploskan bola ke gawang Hernando Ari tidak terpelangkap offside. Atas kesalahan tersebut, pelatih Timnas Indonesia Indra Safri pun dituntut oleh supporter Timnas Indonesia untuk melatih jebakan offside kepada Robby Darwish. At Indra Safri Coach, ajarin Robby Darwish jebakan offside. Tulis salah satu netizen, dikutip dari laman komentar postingan Instagram GarudaRevolution.Football. Ngakak, angkat tangan aja bisanya. Balas akun yang lain. Komentar netizen lain pun cukup menyeroti Robby Darwish yang memang terlambat maju dan tidak menyebabkan offside untuk tim lawan. Meskipun menerita kekalahan, Timnas Indonesia tetap dipastikan melaju ke babak 16 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik di ASEAN Games. Pelatih Persi Bandung, Boyan Hodak justru memberikan tiga catatan penting kepada para pemain seusai timnya meraih kemenangan atas Bayangkara. Menurut Boyan Hodak, catatan tersebut penting disampaikan kepada tim meskipun tim Maung Bandung sedang dalam tren positif. Hal yang paling krusial menurutnya adalah terkait bersantai selesai mencetak gol dan posisi sedang unggul sementara. Hal tersebut yang menurutnya menjadi fokus evaluasi untuk laga berikutnya. Catatan merah pertama adalah soal final pass pada sepertiga akhir permainan, yang masih terlalu mudah dibaca lawan. Beberapa umpan para pemain Persi kerap tidak mencapai sasaran dan bisa dipotong atau kena blok lawan. Catatan selanjutnya adalah perihal penyelesaian akhir. Persi Bandung total menciptakan 22 tembakan di laga kontra Bayangkara, tapi melewatkan banyak peluang. Hal itu yang tidak bagus penyelesaian akhir dan final pass kami. Beberapa operan akhir kerap gagal. Penyakit lama pun diucap Boyan muncul kembali. Dan yang terakhir, Persip adalah terlalu santai setelah unggul terlebih dahulu. Taktik pressing di area pertahanan lawan yang diterapkan sejak menit pertama justru mengendur, seusai David Da Silva mencetak gol. Kondisi ini dimanfaatkan lawan untuk menyerang balik. Ada momen setelah kami mencetak gol, lagi-lagi pemain terlena dan bersantai. Padahal mereka pada dasarnya hanya mendapatkan peluang dari situasi bola mati. Jadi kami tetap harus mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan ini. Kami harus fokus untuk laga selanjutnya, tuntasnya. Striker asal Kroasia, Marco Simic curhat di media sosial pribadinya akibat terus-menerus mendapatkan sorotan dari pendukung Persija. Pasalnya Marco Simic belum bisa menampilkan performa terbaiknya secara konsisten untuk Persija. Simic merasa sedih seperti yang diungkapkan di akun Instagram miliknya, Ini sulit. Aku sangat sedih, tapi ini bukanlah akhir dari diriku. Aku tahu apa yang aku bisa. Aku tidak akan pernah menyerah sampai aku puas. Percayalah, 12. Tulis Marco Simic Marco Simic memang sempat mengalami deadlock selama 4 laga setelah mengalami cedera betis sejak pekan keempat hingga pekan keenam. Unggahan Marco Simic ternyata mengundang tanggapan dari rekan-rekan sesama pemain sepak bola. Tidak terkecuali dari para pemain Persi Bandung yang selama ini menjadi seteru di lapangan hijau. Tunjukkan pada mereka. Tulis Maklouf. Famous brother. Tulis David da Silva. Dua komentar itu menunjukkan jika persaingan di antara derby panas yang kerap tersaji di laga Persija menghadapi Persib hanya terjadi di lapangan hijau selama 90 menit saja. Diluar itu, semua bersahabat tuntasnya.